Nah, berita pertama nih lor Ini ada Aksi buruh geruduk di Senaker nih Nah, 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 nah Jadi pada siang Pada Senin siang Masa buruh dari pekerja bongkar muat PT Sawit Jambi Lestari Yang berada di kecamatan Mersam Bersama Serikat Buruh Federasi Hukatan KSBSI Jambi Geruduk kantor di Senaker Batanghari Mereka menuntut di Senaker mengeluarkan catatan berserikat Bagaimana beritanya? Ini dia Dengan mendirikan tenda dan membawa keluarga serta anaknya Masa melakukan aksi dan memasak di halaman kantor di Senaker Masa aksi buruh menuntut untuk dapat diberikan nomor pencatatan serikat buruh Oleh di Senaker Batanghari yang berasal dari buruh kecamatan Mersam Dari PT SJL atau Sawit Jambi Lestari Mesta Aritonang, koordinator aksi menjelaskan Mereka menuntut agar di Senaker mengeluarkan catatan nomor serikat baru Sampai tuntutan mereka dipenuhi di Senaker Batanghari Bila tidak dipenuhi, mereka menuntut akan menduduki di Senaker Batanghari Tiga hari ke depan dan akan mengadukan hal ini ke tingkat lebih tinggi Kalau kawan-kawan ini, anggota ini memang pernah dulu bergabung di Serikat yang lama Namanya SPBTI Tapi karena kata di Senaker itu tidak sah Kawan-kawan ini sudah mengundurkan diri dari sana Dan itu sudah kita sampaikan ke pihak di Senaker Batanghari Tapi sekarang tidak tahu kita alasannya apa Jadi sekarang tidak dikeluarkan kita juga tidak masuk akal ya Sementara Kadis Senaker Batanghari, Ardiani menjelaskan Keangkotaan Serikat Buruh tidak diperbolehkan untuk menduduki dua serikat Dan wajib mengundurkan diri dari serikat sebelumnya Dan Serikat Federasi Hukatan yang mereka duduki belum memenuhi syarat untuk berdiri di Batanghari Karena belum memenuhi syarat dalam aturan minimal tiga komisaria Belum dikeluarkannya nomor catatan berserikat Ardiani yang tidak mau melangkahi aturan perundang-undangan Bila mereka merasa belum puas, Ardiani menyarankan untuk diputuskan Pengurus pemerintah Dukatan di PTJL Menyatakan belum tidak dapat dicatat Dan pengumuman tidak pencatatan sama bekas kami kembalikan Dan apabila mereka itu merasa tidak kuat Mereka punya hak untuk mengajukan di Adilan Kata Usaha Negara Ketundi-ketundkan Kusim itu belum diakui memundurkan diri oleh pengurus SPTN, 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 PTJL Ardiani menjelaskan persoalan ini telah berlarut lama Sebelum dirinya menjabat sebagai kadi snaker Batanghari Namun beberapa kali dilakukan mediasi dan solusi Mereka tidak mau untuk mengikutinya Mereka bersikeras untuk di snaker mengeluarkan nomor catatan Serikat Buruh Federasi Hukata Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan